Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Naomi Esti, Desyana Suandina, Vira Fauzia, Diah Arum Nihaya, Rian, dan saya sendiri, Enci Kusuma, akan mempresentasikan konsep kebijakan fiskal dan utang negara, yang merupakan materi pertemuan ke-9 dari Mata Kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Suarmila Haryani. Submateri pertama yang akan kami bahas adalah mengenai kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah. Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahun 2013 hingga 2017, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan penerapan kebijakan defisit. Kebijakan ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah yang melebihi pendapatan. Peningkatan tersebut salah satunya bertujuan menstimulasi perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Adapun peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian, dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti misalnya keadaan di mana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya. Jenis kebijakan fiskal Ada pun tujuan kebijakan fiskal. Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengaruhi jalannya perekonomian dengan berbagai sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan PDP dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan memasukkan atau mendapatkan pendapatan negara, meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan masih banyak lagi. Sasaran yang kedua, yaitu memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memang diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran. Dan yang menjadi sasaran terakhir, yaitu menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Macam-macam kebijakan fiskal Satu, berdasarkan teori. Kebijakan fiskal terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, ada kebijakan fiskal yang disengaja. Adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. Tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah Satu, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Dua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Dan tiga, membuat perubahan secara serentak, baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya. Ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Dua, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Pertama, kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara menjadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kedua, kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit. Yang terakhir, ada kebijakan fiskal dinamis. Menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Penggolongan kebijakan fiskal Berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi dua jenis utama. Yaitu satu, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi. Yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurutkan tiket pajak. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Sebaliknya, kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini berutujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi dan yang memanas atau overheating untuk menentukan permintaan. Kelebihan kurangan kebijakan fiskal. Kelebihannya ada satu, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Kelemahannya ada satu, kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni AKPBN. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Submateri selanjutnya adalah utang negara. Definisi dan jenis utang negara Utang negara jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Adapun jenis utang negara adalah sebagai berikut. Satu, utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Dua, utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara, yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barangkan negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Berikutnya dampak utang negara terhadap pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara penerima pinjaman. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga adanya beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara penerima pinjaman akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Sejak krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1980-an, negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri. Walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara tersebut. Peningkatan pendapatan perkapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara berkembang belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dikategorikan ke dalam negara-negara yang maju. Dalam arti, struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Tetapi pada kenyataannya, besar kecilnya jumlah utang pemerintah yang dimiliki oleh suatu negara yang sedang berkembang lebih disebabkan karena adanya defisit current account, kekurangan dana investasi, pembangunan perekonomian yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidak efisienan struktural di dalam perekonomiannya. Berikutnya kondisi utang negara Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp6.687,28 triliun. Utang ini setara dengan 39,69 persen produk domestik bruto atau PDB. Jika dibandingkan dengan posisi September 2020, utang ini meningkat tajam yakni Rp809,57 triliun, di mana pada tahun lalu di periode yang sama utang berada di level Rp5.877,71 triliun, dengan rasio 37,84 persen terhadap PDB. Meski demikian, dalam laporannya, Kementerian Keuangan memastikan komposisi utang masih aman dan tetap terjaga. Pembiayaan dikelola secara pruden dengan memperhitungkan kemampuan bayar pemerintah untuk mendukung kebijakan ekstraordinari akibat COVID-19, tulis Kementerian Keuangan dalam laporannya yang dikutip Senin 29 November 2021. Dilihat dari kepemilikannya, utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan surat berharga negara dengan porsi 87,91 persen dan pinjaman 12,09 persen. Cara rinci, utang yang berasal dari SBN tercatat sebesar Rp5.878,69 triliun, yang terdiri dari SBN domestik sebesar Rp4.611,66 triliun, dan SBN falas sebesar Rp1.267,03 triliun. Keduanya terbagi dari SBN umum dan SBN cariak. Kemudian, utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri tercatat sebesar Rp808,59 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,41 triliun, dan luar negeri sebesar Rp796,18 triliun. Utang pinjaman luar negeri ini berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp301,00 triliun, dan multilateral sebesar Rp454,09 triliun, dan pinjaman dari komersial bank sebesar Rp41,08 triliun. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami, kompok 6, terlebih dan terkurangnya, kami mahu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.